Hingga Sabtu malam puluhan warga, Padang Sidempuan korban gempa bumi masih bertahan di tenda pengungsian. Mereka masih khawatir akan adanya gempa susulan. Selain Padang Sidempuan, gempa berkekuatan 5,5 skala Richter juga melanda Tapanuli Selatan. Bantuan logistik serta dapur umum telah didirikan pemerintah setempat. Gempa 5,5 skala Richter yang melanda Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan Jumat 14 Juli lalu menyebabkan 60 rumah rusak. 25 diantaranya dalam kondisi rusak berat. Pusat gempa berada 9 km barat daya dari Padang Sidempuan dengan kedalaman titik gempa 10 km. Irwan Syaputra Nasution melaporkan untuk NET.